Kita ke informasi lain, pemirsa pembudidaya ikan kerapu macan di tiga desa menggelar aksi demo menentang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penghentian surat izin kapal asing pengangkut ikan. Ekspor ikan kerapu dari lawangan terhenti akibat hasil panen ikan tidak bisa dikirimkan ke negara tujuan. Para pembudidaya ikan kerapu macan di tiga desa, yaitu desa Labuan Jumpleng dan desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di lokasi tempatnya bekerja. Mereka berunjuk rasa memprotes kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menghentikan surat izin kapal pengangkut ikan asing sehingga sangat mengganggu ekspor ikan kerapu ke luar negeri. Akibat terhentinya ekspor ikan kerapu ke Hongkong, Korea dan Taiwan, para pekerja tambak sudah dua minggu ini menganggur dan tidak bisa menafkahi keluarga mereka. Sementara para petani tambak harus kehilangan uang ratusan juta rupiah karena hasil panen mereka tidak bisa dikirim ke negara tujuan. Para petani tidak mempermasalahkan penghentian surat izin kapal pengangkut ikan asing, namun pemerintah harus menyediakan kapal lainnya untuk mengangkut ikan hasil budidaya ikan kerapu milik para petani. Sebab ikan yang mereka hasilkan bukan hasil ilegal hikim, melainkan hasil dari budidaya sendiri. Jangan sampai diambilkan pesan. Oke, itu aja pesan saya. Misalkan Sikpi itu, katanya ada kapal asing yang tidak boleh ngangkut panen hasil panen kita, hasil budidaya kita. Sebenarnya kami tidak memikirkan hal itu. Yang terpenting kalau Bang Bususi punya satu agenda dengan adanya surat izin Sikpi itu tidak dikeluarin, tolong Bususi siapkan kapal. Tolong Bususi siapkan kapal untuk mengganti. Begitu. Jadi tidak hanya harus disetap, 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 tapi...